Masih di kabar utama, pemirsa mudik kelebaran menggunakan kereta api cukup dinikmati. Selain lebih cepat, mudik dengan moda transportasi ini juga dikenal lebih nyaman. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuat program mudik gratis Pemprov Jateng untuk warga Jawa Tengah. Mudik gratis yang genjar dilaksanakan oleh pemerintah, guna mengurangi mobilitas kendaraan pribadi pada masa arus mudik lebaran 2023, turut dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga membuka mudik gratis Pemprov Jateng dengan armada kereta api di stasiun Senen, Jakarta Pusat. Kuota mudik gratis Pemprov Jateng kereta Jawa Tengah 2023 disiapkan untuk 1.888 orang dengan rincian KA Menoreh Jakarta Semarang sebanyak 640 penumpang, KA Jakatingkir Jakarta Solo 608 penumpang, dan KA Kuto Jaya Utara Jakarta Kutoarjo sebanyak 640 penumpang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo didampingi oleh jajaran perkereta apian, turut memantau para pemudik di stasiun Senen, dan berdiskusi dengan para penumpang KA Jakatingkir di dalam gerbong kereta, hingga memastikan layanan restoran kereta api. Kita mencoba membantu masyarakat saja ya, biar lebih mudah. Kalau sebenarnya lebih banyak yang bisa naik kereta kan jauh lebih bagus. Semakin banyak orang bisa naik kereta, semakin amat. Karena keretanya bagus banget. Kita tidak pernah berpikir dulu kereta ekonomik kayak gini bentuknya. Dingin, bersih. Jadi kita melihat sekarang revolution sudah terjadi, layanan kereta apinya the best sekarang, jamnya relatif tepat semuanya. Jadi luar biasa lah ya. Semoga semua bisa mudik aman dan mengesankan. Itu temanya. Mudik gratis Pemprov Jateng via kereta api disambut baik oleh para pemudik karena dapat menghemat biaya. Mungkin ya buat kedepannya Pemprov Jateng adain lagi mudik gratis. Buat mudik gratis tahun-tahun berikutnya. Mudik gratis ini bermanfaat sekali buat seluruh rakyat. Ganjar berharap dengan mudik gratis kereta Jawa Tengah 2023 dapat mengakomodir warga Jawa Tengah yang merantau di Jabodetabek untuk mudik dengan on time, aman dan nyaman. Dari Jakarta, TV One mengabarkan.